Halo Sobat Barbar, tetap perang dan jangan damai Berita terbaru kali ini, diam-diam ternyata negara tetangga kita yaitu Australia Kini telah berencana untuk mengembangkan sistem persenjataan hypersonik Inilah yang membuat Duta Besar Indonesia untuk Australia menyampaikan kekhawatirannya Tentang pembagian teknologi senjata canggih di bawah fakta perjanjian keamanan AUKUS Duta Besar Indonesia memperingatkan bahwa hal seperti ini tidak boleh dilakukan Karena bisa memicu perlombaan senjata hypersonik di kawasan Indo-Pasifik Namun ucapan Duta Besar Indonesia ini tidak dihiraukan oleh Australia Dan mereka tetap ngeyel akan mengembangkan sistem rudal hypersonik Sebelumnya, Australia juga mengembangkan kapal selam nuklir bersama Amerika dan Inggris Yang tentu saja membuat kekhawatiran negara di Asia Tenggara Salah satu negara yang fokal memprotes pembuatan kapal selam nuklir itu adalah Indonesia dan Malaysia Namun setelah program ini berjalan Rupanya Australia diam-diam mengembangkan sistem pengecerotan rudal hypersonik Yang memiliki kecepatan yang jauh lebih cepat dari motor bebek kalian Meskipun sudah dibore up Artinya apa? Australia akan memiliki sistem senjata rudal yang memiliki kecepatan 5 kali lebih cepat dari kecepatan suara kemampuan Seperti inilah yang akan menimbulkan kekhawatiran akan adanya perlombaan senjata yang terjadi di kawasan ASEAN Dimana kita tahu negara-negara ASEAN boro-boro memiliki kemampuan seperti ini Rudal panggul saja sampai nyicil 4 periode Duta besar Indonesia untuk Australia mengatakan regulasi senjata hypersonik memang tidak banyak Dan dia mengemukakan kekhawatiran bahwa perlombaan senjata hypersonik di kawasan dapat mengorbankan stabilitas Dan juga menghambat kemajuan ekonomi Ini karena harga senjatanya yang sangat mahal Australia sendiri bukan tanpa alasan mengembangkan rudal hypersonik Australia tidak mau dianggap hanya sebagai negara kecil Di saat Vladimir Putin dan China memiliki stok rudal hypersonik Yang dapat melakukan perjalanan lebih dari 6000 km per jam Australia sadar betul bahwa senjata seperti inilah senjata yang akan digunakan di peperangan masa depan Bukan senjata yang manual dan kaleng-kaleng Setelah pembuatan base yang bisa menampung pesawat pengebong kelas berat B-52 Pembuatan kapal selam nuklir Amerika, Inggris, Australia Kini Australia berrencana lagi untuk membuat rudal hypersonik Bagaimana tanggapan Sobat Barbar? Silahkan adu mekanik di kolom komentar Silahkan aduk